Intro Sahabat Adirim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita atau anda pernah mendengar Tentang peribahasa atau pepatah Yang menyebutkan ibarat katak di dalam tumburung Memang berbincangan tentang katak ya Ini cukup menarik Karena hewan ini memiliki karakteristik yang unik Dan biasa kita temukan Dan masih berbicara tentang katak Alkisah di sebuah hutan Ada serombongan katak Dimana mereka sedang melakukan migrasi Ke daerah lain dan kemudian melewati hutan Diceritakan ketika mereka menempuh perjalanan di dalam hutan Lalu kemudian di hutan tersebut ada sebuah lubang yang sangat dalam Dan kodarullah ya Ada dua ekor katak yang kemudian terjerambap Atau terperosok masuk ke dalam lubang tersebut Lalu karena begitu dalamnya lubang yang menjebak Kedua ekor katak ini Maka kemudian katak-katak yang lain Yang berada dalam berombongan tersebut Mereka mengelilingi lubang itu Dan kemudian berteriak ya Meneriaki kedua katak yang sedang berada di dalam Dasar lubang ini Namun diralahnya atau sayangnya Justru yang mereka teriakan adalah kata-kata Yang melemahkan Mereka berteriak mengatakan Sudah kamu jangan berupaya untuk lompat Jangan berupaya untuk loncat Atau untuk naik ke permukaan Karena lubangnya begitu dalam Jadi ketika menyaksikan upaya dari dua ekor katak ini Yang berusaha Step by step mereka loncat Untuk sampai ke permukaan Tetapi karena begitu dalam dan terjalnya lubang ini Beberapa kali kedua katak ini yang terperosok jatuh Lalu kemudian mereka loncat lagi Jatuh lagi Melihat situasi seperti ini Maka kemudian katak-katak teman-teman katak ini Mereka kemudian berteriak Dengan teriakan yang menyebutkan Melemahkan semangat kedua katak ini Agar mereka sudah tetap saja di sana Tunggu sampai keajiban datang Tunggu sampai hujan turun Lalu kemudian Menimbulkan genangan air Lalu kemudian mereka bisa naik ke atas Kata-kata tersebut Terus ya Dikeluarkan oleh para katak ini Kepada kedua katak yang berada di dalam lubang tersebut Lalu kemudian Salah satu Salah seekor dari katak ini Yang sama-sama berupaya Mereka meloncat Step by step menuju ke permukaan Karena keletihan dan kelelahan yang menimpa Plus lagi mendengarkan seruan dan teriakan Dari teman-temannya Yang memutuskan harapan dan semangat Semangatnya untuk tetap berjuang Naik ke permukaan lubang Lalu kemudian Salah seekor dari katak ini Jatuh Lalu kemudian Dia tidak memiliki semangat untuk naik Dan akhirnya membiarkan dirinya berada di dalam lubang jurang tersebut Di dalam lubang yang terjaitu Sampailah kemudian dia mati Nah masih tersisa satu ekor katak Dan seekor katak ini Melihat kenyataan temannya yang jatuh ke bawah Dan dia tidak bisa Naik lagi ke atas Justru kataknya ini Dia semangat Dia memicu Memicu dirinya untuk terus naik ke atas Dengan bersusah payah Dan pada akhirnya kemudian Dia berhasil naik Ke permukaan Lubang Di tengah kekaguman Teman-teman mereka Salah seorang dari katak-katak ini Jadi teman dari katak-katak yang terprosok ke dalam lubang ini Menjelaskan Bahwa katak yang selamat ini adalah seekor katak yang tuli Sehingga Ketika ditanya kepadanya Kenapa kamu bisa terus semangat naik ke atas Dia mengatakan Bahwa dia melihat Ketika dia melihat teman yang jatuh ke bawah Dan akhirnya mati Maka kemudian itu memicu semangatnya Dan dia berpikir Bahwa teman-teman yang berteriak itu Sedang memotivasinya Karena dia tidak mendengar Maka kemudian itu memicu semangatnya Untuk tetap naik ke atas Dan pada akhirnya kemudian bisa menyelamatkan dia Terkait hal tersebut Ada pelajaran yang Mungkin Realitanya terjadi dalam kehidupan kita Bahwa dimana ada Sekelompok orang Di tengah-tengah masyarakat kita Masyarakat kita Atau mungkin juga Mereka berada di lingkungan pertemanan kita Yang ketika kita Yang ketika kita Atau mendapatkan seseorang Yang kemudian terpuruk Jatuh Jatuh di dalam kebinasaan Jatuh dalam kelemahan Mungkin bangkrut usahanya Atau mungkin hancur rumah tangganya Atau mungkin jatuh prestasinya Lalu justru ada orang-orang Yang kemudian malah Merendahkan Melemahkan Dengan mengatakan Kamu pantas mendapatkan itu Itu resiko yang sudah kamu alami Kamu tidak mungkin lagi bisa naik Kamu lagi tidak mungkin bisa berhasil Karena kamu sudah Jatuh Dan ini Walaupun dengan kata-kata yang mungkin Ya sudah lah Kamu tenang saja Ya sudah lah kamu Jalani saja Walaupun katanya seperti itu Tetapi pada ujung-ujungnya Sebetulnya Menyebabkan kita menjadi Lemah semangat Patah semangat Dan pada akhirnya kemudian Membuat kita terprosok Kedalam kebinasaan Yang lebih jauh Maka sesungguhnya Orang-orang ini Bukanlah teman Melainkan Mereka itu adalah Musuh yang harus kita waspadai Anda Bisa melakukan sesuatu Jika akal Anda Telah siap Untuk melakukannya Dan Anda percaya Pada kemampuan diri Anda sendiri Tetapi Jangan biarkan orang lain Membuat Anda Meyakini bahwa Anda Tidak mampu melakukannya Ketika kita jatuh Kedalam Masalah Ketika kita terjebak Kedalam kerumitan hidup Lalu kemudian Ada orang-orang yang Berteriak Berteriak yang justru Membuat Anda Dan kita pesimis Maka kita harus Mewas pada mereka Maka lebih baik Kita bersikap Seperti orang yang Tuli Bersikap seperti orang Yang tidak mendengar Kita menganggap Apa yang mereka Teriakan itu Tidak ada apa-apanya Bahkan dalam Al-Quran Ketika berbicara Tantangan dakwah Yang dihadapi oleh Rasulullah S.A.W Allah S.W Mengatakan Zarhum wa maya kulun Tinggalkanlah mereka Dan apa yang Telah mereka katakan Allah S.W Menghendaki Rasulullah S.A.W Dalam bahasa kita Membiarkan Atau mengacuhkan Semua teriakan Teriakan Semua suara-suara Yang justru akan Melemahkan semangat Beluh di dalam berda'wah Tinggalkanlah mereka Dan apa yang mereka katakan Maka sepatutnya Kita juga demikian Ketika kita menghadapi Situasi Dimana Ketika kita Terjatuh ke dalam Masalah Jatuh ke dalam Hal-hal yang akan Membuat kita binasa Maka kita Biarkanlah orang-orang Yang justru malah Menyebabkan kita pesimis Menyebabkan kita Jatuh dan dalam Jatuh ke dalam Keputusasaan Karena pada dasarnya Itulah yang mereka harapkan Mudah-mudahan bermanfaat Dan tetaplah bersama kami Di gelombang 10.44 AM I Dream Radio Sakses Full Muslim Family Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.